Intro Hasil musyawarah 13 anggota pengurus pusat Muhammadiyah terpilih kemudian menentukan Ketua Umum dan Sekretaris Umum PP Muhammadiyah untuk periode atau 5 tahun ke depan. Haidar Nasir dan Abdul Muti terpilih kembali memimpin salah satu organisasi Islam terbesar di Indonesia. Lalu bagaimana catatan media melihat hal ini? Kita akan dalami bersama dengan wakil pimpinan redaksi CNN Indonesia Revolusi Riza dan wartawan senior Tempo Bambang Harimurti. Selamat malam Mas Revo, Mas Bambang. Selamat malam. Mas Revo dan Mas Bambang, saya mau ke Mas Revo terlebih dahulu. Di tengah prestasi Muhammadiyah dalam menjaga persatuan bangsa dan juga berkontribusi langsung dalam berbagai aspek seperti pendidikan dan kesehatan. Kemarin juga dimensin langsung oleh Presiden Joko Widodo saat pembukaan. Bagaimana catatan media melihat sepak terjang Muhammadiyah selama ini dan apa arti muktamar ke-48 ini untuk Muhammadiyah, Mas? Ya, saya pertama-tama kita tentu mengucapkan selamat ya kepada Persidikatan Muhammadiyah karena sudah menjalankan muktamar secara lancar gitu. Muktamar yang biasanya berlangsung selama 5 hari ya tahun ini karena pandemi dipersingkat menjadi 2 hari dan kita tahu bersama bahwa Pak Haidar Nasir terpilih kembali sebagai Ketua Umum PBB Muhammadiyah dan Pak Abdul Mukti terpilih sebagai Sekretaris Umum. Kita tentu menilai bahwa Muhammadiyah ini kan salah satu pilar dalam kebangsaan kita gitu sebagai salah satu organisasi masa dengan anggota yang cukup besar sekitar 60, lebih dari 65 juta orang gitu. Tentu Muhammadiyah ini memiliki peran yang sangat penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara kita gitu ya. Karena sekolah-sekolah Muhammadiyah itu tersebar di mana-mana kemudian rumah sakit juga tersebar di mana. Dan kita tentu berharap Muhammadiyah tetap menjaga marwahnya gitu ya sebagai salah satu organisasi yang selama ini menjadi salah satu sokogurulah buat bangsa Indonesia ini. Tentu juga kita berharap ke depan kita masih menghadapi masa-masa yang cukup sulit gitu ya baik ke dalam kehidupan ekonomi maupun kita juga akan menghadapi masa-masa politik dan kita berharap Muhammadiyah sebagai sebuah organisasi gitu ya bisa menjaga kita bersamalah gitu ya. Baik Mas Revo. Selanjutnya saya mau ke Mas Bambang dari ke-13 anggota PP Muhammadiyah yang terpilih 9 di antaranya ini merupakan petahana hanya 4 ini merupakan orang baru seperti itu yang berada di pengurus pusat. Menurut Ketua Panitia Pemilihan Muktamar Muhammadiyah menarik Ahmad Dahlan Rais mengatakan bahwa sebenarnya kondisi ini kurang ideal karena terlalu banyak petahanannya. Bagaimana pandangan media melihat hal ini Mas? Apakah memang tidak ideal? Apakah itu artinya juga kadarisasi di internal Muhammadiyah tidak berjalan dengan lancar? Atau seperti apa? Mas Bambang? Mas Bambang apakah bisa mendengar suara saya? Oh iya iya dengar-tengar tapi agak pelan suaranya apa bisa diperkeras ya? Baik akan saya ulang Mas Bambang dari ke-13 anggota PP Muhammadiyah yang sudah terpilih 9 di antaranya ini merupakan petahana hanya 4 orang baru yang bergabung ke dalam pengurus pusat Muhammadiyah ini cukup menarik karena... Suaranya kurang terdengar Baik Menurut ini cukup menarik ya Mas Bambang karena dari 13 hanya 9 orang petahanannya dan menurut Ketua Panitia Pemilihan Muktamar Muhammadiyah sendiri Ahmad Dahlan Rais sebenarnya kondisi didominasi oleh petahana ini kurang ideal Bagaimana pandangan media terkait hal ini? Apakah memang dominasi petahana ini tidak ideal? Dan apakah artinya berarti kaderisasi di internal Muhammadiyah ini tidak berjalan dengan lancar Mas Bambang? Ya saya kira ini ada problem kaderisasi karena kalau organisasi yang baik itu biasanya calon-calon mimpinnya itu bahkan sudah disiapkan ya dengan baik bukan satu surprise gitu tapi saya kira ini mungkin mau tidak mau dampak dari menjelang Pilpres 2024 ya kepentingan politik pasti masuk ke dalam pemilihan pimpinan dari organisasi yang besar seperti Muhammadiyah itu tidak bisa dihindari tinggal pandai-pandainya teman-teman para sahabat di Muhammadiyah ini bisa menjaga semangat Muhammadiyah sebagai organisasi yang sesuai dengan ketika didirikan oleh Ciai Dahlan dulu Baik Mas Bambang kemudian Mas Bambang tadi sempat disebutkan mengenai pemilu 2024 apakah akan ada perubahan arah pergerakan Muhammadiyah dengan terpilihnya para anggota untuk periode 2022 hingga 5 tahun ke depan ini Mas Bambang ya saya berharap demikian ya sebab seperti juga di organisasi Islam yang lain yaitu Nandatul Ulama itu kan dibedakan lah antara kegiatan orang-orang Muhammadiyah di politik praktis dengan kegiatan organisasi mungkin kita tahu bahwa kalau di NU misalnya yang di politiknya di PKB kalau di Muhammadiyah mungkin banyak kadernya yang dipan gitu ya nah kalau menurut saya sebaiknya antara institusi yang bergerak di bidang politik praktis dan di bidang kemasyarakatan seperti Muhammadiyah itu agak dipisahkan supaya tidak mudah diintervensi juga oleh siapapun yang berkuasa begitu karena rawan ini kalau enggak kasihan masyarakatnya Baik kita mengetahui bahwa selama kepemimpinan Haidar Nasir di periode pertama kemarin cukup menarik diri dari kekuasaan Muhammadiyah ya dengan Haidar Nasir resmi terpilih kembali sebagai ketua umum PP Muhammadiyah untuk 5 tahun ke depan atau periode kedua apakah hal itu akan sama tetap menarik diri dari kekuasaan Mas Revo bagaimana pandangan media melihat hal ini ya kalau kami melihatnya sih ada suasana ada inginnya Muhammadiyah kembali ke bentuk yang ideal ya yang beyond politik lah kalau bahasa Inggrisnya ya jadi dia satu organisasi modernisasi Islam kan itu kan semangatnya kayak Dahlan dulu dan mesti dipimpin oleh orang yang bisa melalui konflik politik seperti apa seperti nanti 2024 nanti tanpa mencederai organisasi baik Mas Mambang saya berharap sajalah bahwa ketua Muhammadiyah yang sekarang yang juga dari petahanan dulu itu bisa menjadi kapten yang melalui badai politik ini dengan baik baik Mas Mambang bahkan semakin berkembang baik Mas Revo bagaimana apakah kepemimpinan Haidar Nasir di periode kedua ini dapat menjaga konsistensi marwahnya Muhammadiyah yang jauh dari kesannya jauh dari kekuasaan Mas Revo ya kalau kalau kita sih melihat track recordnya ya selama ini kan selama lima tahun terakhir Pak Haidar Nasir itu bisa membuat Muhammadiyah sangat piawai dalam dalam kehidupan sosial politik di tanah air gitu Muhammadiyah termasuk salah satu organisasi yang cukup kritis ke pemerintah tidak hanya PP-nya tapi juga beberapa organ di bawah Muhammadiyah seperti Pemuda Muhammadiyah misalnya itu termasuk salah satu organisasi sayap organisasi yang cukup kritis kita dalam beberapa kejadian-kejadian sosial politik di tanah air pembelaan-pembelaan kepada masyarakat kecil juga kepada misalnya ketika mendampingi korban terorisme apa dugaan kasus terorisme misalnya ada apa apa ekstra ordinary justice gitu ya dalam apa di dalam dalam penanganannya itu kemudian ada yang tersangka apa terduga terorisme itu diperlakukan di luar hukum itu tidak cukup pantas kemudian dibela dengan cukup baik oleh organisasi Pemuda Muhammadiyah misalnya dan di organisasi intinya sendiri Muhammadiyah juga cukup kritis dalam beberapa hal mencermati kehidupan berbangsa dan bernegara ini dan kita sih berharap apa yang selama ini dijalankan dengan cukup baik selama lima tahun terakhir oleh duit Pak Airanasi dan Abdul Mukti ditambah dengan sebelah pengurus yang lain gitu ya format formatur yang lain itu juga kita meyakini akan luar hukum cukup baik dan dalam muktamar ini kan sebenarnya masih bisa ditambah dari 13 nama ini masih memiliki kesempatan untuk menambah maksimal 50% dari jumlah formatur artinya masih ada 6 kemungkinan masih akan ada 6 lagi ketua akan menambah barisan ketua di pimpinan pusat Muhammadiyah ini dan kita tahu dari 13 ini kan memang yang seperti disampaikan dalam konvensi PES maupun dalam doorstop dengan wartawan-wartawan kita misalnya ada beberapa kondisi yang tidak ideal seperti misalnya tidak ada PPA atau anggota PP ini yang yang berasal yang memiliki background kesehatan misalnya padahal sebenarnya kan Muhammadiyah ini cukup memiliki banyak rumah sakit dan isu kesehatan isu terkait dengan pandemi COVID-19 maupun isu-isu kesehatan lain juga masih ada di depan mata kemudian juga dari 13 nama yang terpilih ini tidak ada tidak ada yang berasal dari perempuan misalnya dan kita nanti kan pasti akan menunggu apakah nanti ketua Aisyah terpilih misalnya juga akan duduk dalam pastinya akan duduk dalam ini ya barisan PP nah ini kan juga akan menambah kita sih berharap nanti kita akan lihat struktur kepengurusan yang terbentuk seperti apa dan kita berharap struktur kepengurusan baru yang terbentuk nanti juga bisa mewarnai atau tetap bisa membawa Muhammadiyah ini sesuai dengan tracknya gitu seperti yang disampaikan tadi oleh Mas Bambangari Murti bahwa ada cita-cita dari Kiai Haji Ahmad Dahlan bahwa Muhammadiyah ini bisa membawa bangsa Indonesia ke kehidupan yang lebih baik dan membawa Islam itu lebih modern sebagai agama yang rahmatan Alhamdulillah Alamin saya biar rahmat bagi semuanya baik bagaimana tanggapannya Mas Bambang bahwa dari 13 ini nanti masih ada peluang 50% penambahan pengurus pusat Muhammadiyah dan formasi-formasinya ini harus diformulasikan dengan baik karena ada background-background yang belum ada di formasi saat ini bagaimana tanggapannya Mas Bambang terkait hal tersebut saya kira itu ide yang bagus ya karena pada dasarnya organisasi kemasyarakat seperti Muhammadiyah itu kalau bisa menampung seluruh aspirasi menjadi tenda yang besar begitu supaya ya itulah marwah Muhammadiyah sebagai lembaga yang aset pendidikannya luar biasa di Indonesia ini tidak tercemar oleh kepentingan-kepentingan politik praktis ataupun konflik-konflik yang tidak perlulah gitu ya supaya kembalilah Muhammadiyah ini sebagai organisasi yang memodernisasikan para penganut agama Islam ini untuk lebih siap menghadapi zaman yang berubah gitu jadi jangan hanya kepenyambilan politik yang pendek sesaat malah menurunkan marwahnya gitu itu aja supaya Pak Al-Marum padahal juga tenang di alam sana baik itu artinya peran aktif Muhammadiyah bukan di politik praktis seperti itu ya Mas Bambang bukan dia itu adalah lebih besar daripada politik praktis dia kan kalau kita lihat sejarahnya memodernisasikan sejahtera memberdayakan umat tidak peduli apapun pandangan politiknya itu yang penting baik walaupun memang peran Muhammadiyah ini lebih besar daripada politik praktis namun kepentingan pemerintah dan juga kepentingan tokoh-tokoh politik lain menjelang pemilu 2024 di organisasi yang memiliki anggota cukup besar yang tadi sudah disebutkan oleh Mas Revo ini cukup besar sebenarnya sebenarnya sejauh apa sih Mas Revo kepentingan pemerintah dan juga tokoh-tokoh politik untuk menjelang 2024 di Muhammadiyah Mas Revo Ya kalau kepentingan pemerintah kan seharusnya membawa bangsa ini lebih maju masyarakat kehidupan ekonominya mapan stabilitas ekonomi dan politiknya itu terjaga dengan baik kan seperti itu ya seharusnya kemudian membawa bangsa Indonesia ini lebih maju sebenarnya kan kalau kita melihat mandat yang harus diumbang oleh pemerintah kan seperti itu dan saya yakin sebenarnya kita semua meyakini Muhammadiyah juga memiliki tujuan yang sama terkait hal itu nah maka ada beberapa hal yang mungkin bisa diselaraskan dalam kerjasama-kerjasamanya tentu itu akan harusnya terlaksana dengan baik harusnya gitu ya tapi kan kita juga harus paham bahwa dalam kehidupan berbangsa dan bernegara harus ada kontrol sosial sehingga sehingga pemerintah itu bisa menjalankan mandatnya secara baik secara menjalankan mandatnya itu sesuai dengan track yang ada gitu nah itu diperlukan kontrol-kontrol sosial nah salah satu yang menjadi lembaga pengontrol ini kan selain dari secara formal ada parlemen tentu juga di luar dari struktur pemerintahan dan kekuasaan ini ada beberapa ada organisasi organisasi masa yang ada di luar pemerintahan yang ekstra parliamentary yang harus mengawal juga jalannya pemerintahan agar berjalan dengan baik artinya kalau misalkan pemerintahan itu berjalan sesuai relnya tentu didampingi dan didukung tapi kalau misalkan sudah keluar dari relnya harus didorong supaya kembali lagi kepada relnya dan peran-peran ini yang kita harapkan dari organisasi secara Muhammadiyah dan kalau terkait dengan politik praktisnya tentu kita berharap apa yang menjadi cita-cita Muhammadiyah secara berakan secara organisasi bisa terimplementasikan terkait dengan ini tentu Muhammadiyah akan kalau secara tradisional kan selama ini ada kedekatan dengan beberapa partai politik dengan Muhammadiyah misalnya kalau dalam beberapa waktu yang lalu ada partai amanah nasional yang memiliki ikatan emosional tersendirilah dengan Muhammadiyah tapi tentu saja jalur politik dengan jalur organisasi tentu hal yang berbeda walaupun mungkin orang-orang yang ada dalam Muhammadiyah berkiprat juga adalah partai politik tapi setidak ditanya ketika Muhammadiyah memiliki pasti ada code of conduct bagi setiap anggota Muhammadiyah dalam berpolitik dan kita harapkan nilai-nilai yang dianut dalam organisasi kemuhammadiyahan ini bisa diplementasikan dengan baik ketika tokoh-tokoh dalam Muhammadiyah atau kader-kader Muhammadiyah ini berpolitik baik baik Mas Revo kita akan nantikan bagaimana pernyataan ketua umum Muhammadiyah Haidar Nasir pada malam hari ini karena peran Muhammadiyah selain berkontribusi langsung menjadi kontrol sosial juga yang penting adalah menjaga persatuan bangsa apalagi menjelang pemilu 2024 seperti itu ya Mas Revo dan juga Mas Bambang terima kasih namun jangan kemana-mana Mas Revo dan Mas Bambang karena kita akan berdiskusi lagi mengenai topik yang berbeda mengenai presidensi G20 Indonesia yang membuat posisi Indonesia ternyata semakin nyata di kancah internasional kami akan mengulasnya dari kacamata media Usai Jada tetaplah bersama kami di TNN Indonesia Prime News